Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan beberapa revisi tugas akhir saya, hari Sabtu 14 Agustus 2021. Untuk yang pertama, ada revisi kartu piutang, yaitu dipisah antara yang sudah dibayar dan belum dibayar. Kalau yang belum dibayar itu posisi nominalnya masih di debit, tapi kalau misalnya sudah dibayar itu posisinya pindah jadi kredit dan saldonya 0. Ini salah satunya, misalkan diambil contoh atas nama Vianelita, lihat detail. Nah ini statusnya pertama sudah dibayar semua, ini bisa di print, print sudah dibayar. Nah ini merupakan sebelumnya kartu piutang yang belum dibayar, masuknya ke debit semua, setelah dibayar pindah ke kredit. Dan keterangan piutangnya diganti piutang semua, referensinya ini yang diambil dari setiap ID transaksi, masing-masing transaksi. Misalkan ada beberapa yang belum dibayar itu, contohnya atas nama Kusuman Beauty Lab, ini statusnya belum dibayar semua. Ini bisa di print, disini kelihatan setelah sudah dibayar 0, karena belum dibayar. Total belum dibayarnya 1.440.000, ini bisa ada kelihatan gambarannya, totalannya. Ini bisa klik print, ini bisa klik print belum dibayar. Nah ini adalah kartu piutang yang belum dibayar. Mutasinya masih di debit semua, dan saldunya ini masih berjumlah 41.460.000. Untuk jurnal umum, jurnal umum sebelumnya itu setiap pertanggal transaksi piutangnya dipisah-pisah, setiap nama pelanggan itu dipisah. Misalkan tanggal 19, ada piutang Fiona, piutang Seika, piutang Kusuman Beauty Lab, tapi sudah diubah dengan satu akun, yaitu namanya piutang dagang. Jadi total transaksi tanggal 19 Agustus itu sudah masuk semua di akun piutang dagang. Jadi nggak dipisah-pisah lagi akunnya. Sudah, selanjutnya, bagian piutang. Yang pertama, bagian piutang itu masuk kartu piutang. Berbeda dengan piutang yang di bagian SIRO. Kalau di bagian piutang itu, dia nggak menampilkan kartu piutangnya, tapi hanya menampilkan untuk beberapa transaksi tagihannya saja. Misalkan, atas nama Fiona Nolita, cari. Nah, ini tampil kartu menu piutang bagian piutang. Ini ada statusnya, sudah dibayar, dan di sini dibedakan yang sudah dibayar dan belum dibayar. Yaitu kalau sudah dibayar, aksi pilihnya itu udah nggak bisa diklik. Ini, supaya tidak ada double input pas ada di jurnal penerimaan kasnya. Jadi yang belum dibayar itu bisa diklik. Kalau yang belum, nggak bisa diklik. Ini untuk mengupload surat pernyataan piutang. Ini yang diganti itu bagian keterangannya. Sebelumnya itu kan keterangan ID transaksi nomor ini, tapi diganti jadi menu referensi. Ini nomor, tiap nomor transaksi diambil dari ID transaksi. Selanjutnya ada kuitansi piutang. Kuitansi pembayaran, ada kuitansi pembayaran. Untuk kuitansi pembayaran di daerah visi. Ini selanjutnya masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, ini jurnalnya disatukan juga sama piutang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menikmati.